Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Tadi saya mendapat pertanyaan dari sahabat saya Dengan menyodorkan sebuah surat Dia menanya apakah surat ini asli atau palsu Itu yang ditanyakan Nah untuk itu sekalian Saya ingin memberikan tutorial Bagaimana cara mengecek atau memeriksa keaslian dari surat Kebetulan surat ini adalah surat undangan pengumuman ASN P3K Yang tentunya para peserta P3K Peserta tes mati saya itu saat ini sedang galau Atau sedang menunggu-nunggu kapan pengumuman P3K Nah ketika mendapatkan surat tentu Surat ini menjadi dilakukan apakah ini asli atau palsu Karena kita tahu bahwa saat ini banyak sekali surat-surat yang palsu Nah untuk itu saya akan menjelaskan bagaimana cara memeriksa atau mengecek keaslian surat Palsu atau asli Oke langsung ke TKP Jadi saya ini ceritanya tadi mendapat WA Mendapat Jabri Yang tanya apakah surat ini Nah surat ini palsu atau asli Nah bagaimana cara mengecek keaslian dari surat Untuk mengecek surat yang berasal dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kita masuk saja ke alamat ini Persuratan.kemedikbud.go.id Persuratan.kemedikbud.go.id Oke saya klik saja Nah seperti ini Nah kemudian klik cek surat Kemudian kita masukkan nomor surat Kebudayaan nomor surat ini sudah saya tulis disini ya Nah saya copy saja Nomor surat Nomor surat ini sudah saya copy Saya tuliskan di bawahnya Tinggal saya copy pastanya disini Nah kemudian saya masukkan Kode pengaman CXZKB Nah kemudian klik cek surat Klik cek surat Oke setelah menunggu beberapa saat akan muncul Nah ini perhatikan ya Nah surat dengan nomor 67234 dan seterusnya Tanggal 2001 Oktober 2021 Penandatanganan Anang Risfanto Jadi jelas ini surat ini adalah surat asli ya Surat ini adalah surat asli Nah isi surat ini adalah Bahwa kepala dinas pada tanggal 5 Oktober diundang untuk Semacam virtual meeting dalam rangka pengumuman P3K Namun kabarnya ada kabar berikutnya bahwa pengumuman tidak lagi tanggal 5 tetapi tanggal 8 Oktober 2021 Itu tidak menjadi masalah Yang penting kita sudah belajar bagaimana cara Memeriksa atau mengecek keaslian dari sebuah surat Oke sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh